Medan, CNN Indonesia, Pemprov Sumatra Utara, Sumute, telah menerima sebanyak 2.850 APD, alat pelindung diri, dari pemerintah pusat. Ribuan APD yang diperuntukkan bagi tenaga medis dalam menangani pasien suspek virus corona, COVID-19, ini selanjutnya didistribusikan ke kabupaten kota di Sumut. Kita telah menerima APD sebanyak 2.500 unit dari pusat ditambah dengan bantuan dari Kemenkes sebanyak 350 APD. Kita akan didistribusikan ke beberapa kabupaten kota, juga kelengkapan lainnya, kata Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Pencegahan COVID-19 Sumut Riadil Akhir Lubis, Kamis, 263. Lihat juga, RS Corona Pulau Galang diprioritaskan rawat TKI dari Malaysia sementara itu, Pemprov Sumut juga masih menunggu alat rapid test dari pusat. Namun pihaknya membuka diri jika ada masyarakat yang ingin memberikan bantuan alat rapid test, untuk memastikan penanganan terhadap masyarakat yang diduga terpapar COVID-19. Kita juga telah mempersiapkan sebanyak 500 anruang isolasi yang akan efektif dalam 3-4 hari ke depan, jelasnya. Menurut Riadil, untuk kesiapan dokter dan tenaga medis yang akan menangani pasien dengan pengawasan, PDP, di tempat-tempat yang telah ditunjuk juga tengah ditabulasi, sejumlah rumah sakit, RS, di Sumut telah mendaftarkan tenaga kesehatan ke Dinas Kesehatan Provinsi untuk dilatih menangani COVID-19, termasuk memastikan ketersediaan alat kerja serta keamanannya, katanya, gambas, video CNN, selain itu, dia meminta masyarakat agar menjaga jarak fisik, physical distancing, jaga jarak fisik harus dilakukan di dalam dan luar rumah. Ini penting untuk mencegah penularan lewat percikan ludah atau droplet. Jika kemarin kita mengimbau untuk menjaga jarak sosial, sekarang kita sudah melangkah kepada antisipasi yang lebih ketat yakni menjaga jarak fisik. Jadi jika yang lalu adalah menghindari keramaian di luar rumah, maka sekarang kita harus memperketat protokoler kesehatannya supaya sudah menjaga jarak fisik badan tubuh kita dengan orang yang ada di samping kita, termasuk juga keluarga di rumah, sudah harus ada jarak, ujar Riadil. Sedangkan data terbaru dari penanganan COVID-19 ini, hingga Rabu 25 Maret 2020, jumlah pasien yang positif sebanyak 9 orang, bertambah satu dari hari sebelumnya. Sementara untuk PDP ada 55 orang yang dirawat di beberapa RS seperti di Kota Medan, Pematang Siantar, Deliserdang, Langkat dan Sergai. Selain itu, ada 3 orang PDP non-laboratorium yang meninggal dunia di RS. Kemudian data orang dalam pemantauan, ODP, yang tersebar hampir di seluruh kabupaten kota sesumut, berjumlah 1.976 orang, dari sebelumnya 1.731 orang. Lihat juga, dilema ojol di antara cicilan motor dan lawan corona, FNRKID.